Om Swastiastu Dalam ajaran agama Hindu, ada yang disebut dengan Trihita Karana, dan arti dari Trihita Karana adalah tiga penyebab kesejahteraan, yang bisa didapat dengan cara menciptakan hubungan harmonis, seperti misalnya menciptakan hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, atau disebut parahyangan, manusia dengan sesama, atau disebut pawongan, dan manusia dengan lingkungannya, atau disebut palemahan. Kali ini, mari kita bahas tentang palemahan, yaitu menciptakan hubungan harmonis antara kita dengan lingkungan sekitar, khususnya tempat tinggal kita. Karena, jika hubungan harmonis tercipta antara kita dan lingkungan atau tempat tinggal kita, maka tempat tinggal kita akan membawa aura positif, dan kita pun senantiasa akan selalu berpikir positif serta jauh dari pengaruh hal-hal buruk atau negatif. Berikut akan kami paparkan jenis-jenis dan ciri-ciri tempat tinggal atau pekarangan, yang kurang baik untuk ditempati, dan cara menetralisir. Ada beberapa lontar yang memuat tentang ciri-ciri tempat tinggal yang kurang baik atau karang panas. Lontar-lontar tersebut di antaranya, Tutur Bagawan Wiswakarma, Bamakreti, Japakala, dan Astabumi. Berikut jenis dan ciri-ciri pekarangan panas menurut Tutur Bagawan Wiswakarma. Karang Negen, yakni tanah yang dimiliki oleh satu orang, dengan letak tepat berhadap-hadapan atau berseberangan, yang hanya dipisahkan oleh jalan atau gang. Sandang Lawang atau Sandang Lawe, yaitu tanah yang letaknya berhadap-hadapan atau berseberangan, yang hanya dipisahkan oleh jalan atau gang, namun masing-masing penghuninya masih memiliki hubungan saudara dari satu ayah, atau kakak beradik. Karang Sulanupi, adalah tanah yang berada pada sudut pertigaan jalan atau gang, atau setengah dari sisi tanah pekarangannya dilingkari oleh jalan, gang, got atau sungai. Karang Koteukubande, yaitu tanah yang diapit atau dikelilingi jalan raya, gang, atau got. Karang Tan Maren Mahyus Gerah, menunjuk pada tanah yang serasa panas atau pengap, lantaran tidak ada udara segar. Ceracapan Ulung Kepisaga, artinya air cucuran atap tetangga, jatuh ke pekarangan kita dan ini mengakibatkan hal-hal buruk bagi penghuni karang dari kedua belah pihak. Ada pula sumber-sumber yang menyebutkan bahwa, ceracapan Ulung Kepisaga, merupakan simbolik suluk Kasulubin, yang bermakna ratnya senasib sepenanggungan. Pekarangan Mulonin, adalah pekarangan rumah yang terletak di bagian hulu banjar atau pura. Karang Ketumbak, adalah karang rumah yang posisinya tertusuk jalan, gang atau sungai, dan orang juga sering menyebut dengan istilah tusuk sate. Karang Kalerau atau Boros Wong, adalah karang rumah yang punya dua pintu masuk, atau lebih. Karang Kelingkuhan, adalah pekarangan rumah yang dikelilingi tanah atau rumah, dan tanah yang mengelilingi ini, merupakan milik dari satu orang. Karang Numbak Lurung atau Karang Kerubuhan, adalah pekarangan yang berhadapan, atau berpapasan dengan pertigaan atau perempatan jalan. Karang Nanggu, adalah pekarangan rumah yang berada paling pojok, dan di depannya tidak ada rumah lagi. Karang Kapuruan, adalah pekarangan yang tanahnya lebih tinggi di bagian timur. Karang Panes atau Gerah, adalah karangan yang berada di hulu, berdekatan dengan Pura Kahyangan 3, Sat Kahyangan atau Dang Kahyangan. Manyeleking, adalah pekarangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu merajan atau sanggah, dari keluarga Purusa yang berbeda. Karang Mambu Bengualit, Panes Melepek, mewarni ireng, adalah pekarangan yang tanahnya berbau busuk, amis, kotor, berwarna hitam. Suduk Angga, adalah pekarangan rumah yang posisinya tertusuk atau ketumbak jalan, gang, got, dan tembok penyengker tanah orang lain. Karang Kebaya-baya, pekarangan yang khusus disebut Karang Kebaya-baya ini, memiliki ciri-ciri seperti, Nemu Baye, atau Mendapat Bahaya, Toya Baye, atau ada darah yang tiba-tiba muncul di pekarangan rumah. Lulut Baye, atau ada banyak ulat yang muncul. Tenget atau Angker, karena bekas kuburan, bekas sanggah atau pura. Kalebon Amuk, yaitu bekas tempat terjadinya pertumpahan darah. Bute Salahwatu, yaitu babi beranak satu ekor, pohon pisang berbuah pada batangnya, pohon kelapa bercabang. Uang Baye, yaitu tumbuh cendawan atau jamur pada halaman pekarangan. Bumi Sayongan atau Pancebaya, yaitu pekarangan yang ditimpa petir, atau tiba-tiba muncul asap, atau diunitawan atau lebah yang berdiam lama, hingga beranak pinak. Itulah beberapa jenis dan ciri-ciri pekarangan panas atau tempat tinggal yang memiliki pengaruh kurang baik, misalnya, bisa menyebabkan penghuninya sakit-sakitan, boros, rejeki tidak lancar, selalu ada pertikaian antara keluarga, selalu mendapatkan masalah, dan hal-hal buruk lainnya. Namun, jika terpaksa ataupun jika sudah terlanjur untuk menempati pekarangan tersebut, ada beragam ritual atau upacara menurut agama Hindu yang bisa dilakukan, untuk menangkal timbulnya pengaruh buruk tersebut. Upacaranya disebut pengupah Ayu, bisa juga dengan cara mendirikan pelinggi berbentuk Padma Alit, sebagai Stana Sang Hyang Durga Maya atau Stana Sang Hyang Indra Blaka. Untuk lebih jelasnya, sahabat bisa bertanya atau berkonsultasi dengan para sulinggi atau para pendeta, mengenai upacara apa saja yang harus dilakukan. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.